Sementara pemirsa di kota Mojokerto, Jawa Timur, ratusan siswa di SDN Meri dan SMP Negeri 5 terpaksa dipulangkan karena ketinggian banjir terus naik dan masuk ke dalam kelas. Selain merendam empat kecamatan di Kauten Mojokerto, tingginya banjir menyebabkan jalan antar kecamatan ditutup oleh warga dan petugas kepolisian Poresta Mojokerto. Selain jalan dan rumah, banjir juga merendam dua sekolah yaitu SDN Meri dan SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Semakin siang ketinggian banjir terus bertambah. Ratusan siswa SDN Meri dan SMP Negeri 5 dipulangkan paksa. Di SDN Meri, selain banjir di halaman sekolah, air juga masuk ke dalam kelas siswa dan ruang guru. Di SDN Meri tadi pagi jam 6 itu masih tidak ada air. Untuk air masuk di halaman mulai naik itu sekitar jam setengah 8 lah. Siswanya Pak? Siswa tadi saya pulangkan jam setengah 8 lebih. Karena kenapa dipulangkan? Karena mengingat bahwa airnya terus naik Pak. Saya khawatir ya akhirnya seperti ini. Banjir. Di mana? Di dalam atau? Di dalam. Di dalam masuk ke dalam. Semuanya dipulangkan? Iya, semuanya dipulangkan. Kelas berapa yang dipulangkan? Iya, semua. Kelas 7, 8, 9. Aktivitas belajar mengajar di SDN Meri dan SMPN 5 kota Majokerto akan masuk kembali setelah banjir surut. Dari Kabupaten Majokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainyus melaporkan.